Jika seandainya ketika proses update iOS 14.1 ini dapat error dengan nomor error 4000 Kita harus merestart komputer atau laptop yang kita gunakan untuk mengupdate menggunakan iTunes Kemudian ketika kita ingin masuk ke iTunes Jangan lupa kita buka iTunes nya dengan akses dari administrator Atau kita klik kanan kemudian kita pilih run as administrator Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Riko disini di channel Anok Jantung Pada akhir Oktober 2020 ini update kedua setelah update iOS 14 telah dirilis Yaitu iOS 14.1 Tidak banyak perubahan dari updatean ini hanya beberapa peningkatan dan perbaikan bug saja Disini kita fokus dengan cara untuk mengupdate iOS Clean update dengan menggunakan iTunes Karena pada video saya yang sebelumnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang proses update ini Supaya lebih jelas disini saya memberikan tutorialnya dengan instruksi suara berbeda dengan video sebelumnya yang hanya menggunakan instruksi menggunakan teks saja Untuk lebih jelasnya silahkan disimak videonya sampai selesai Untuk mengupdate iOS kita ke iOS 14.1 kita memerlukan program iTunes Programnya bisa kita download dari situs iTunes langsung yaitu apple.com slash iTunes Nanti linknya dapat dilihat di kolom deskripsi disini saya sudah menginstallnya Kita buka dulu program iTunes nya Jika iTunes nya sudah terbuka seperti ini Kemudian kita hubungkan tabel data iPhone kita ke laptop atau komputer yang kita gunakan Kita hubungkan Nah nanti akan muncul pesan seperti ini Disini kita tekan saja lanjutkan Kemudian kita lihat di iPhone kita nanti akan ada pilihan untuk mengizinkan iPhone kita terhubung ke komputer Kemudian kita masukkan pin iPhone kita di layar iPhone Jika sudah nanti prosesnya akan selesai seperti ini Kemudian disini akan ada pesan seperti ini Versi perangkat luna iPhone baru 14.1 tersedia Jika kita ingin langsung mengunduh dan memperbaruinya Kita bisa tekan unduh dan perbarui Disini kita close terlebih dahulu Kemudian kita lihat ke menu bagian sini Terdapat logo icon iPhone Kita klik disana Nah disini ada keterangan tentang iPhone kita Disini saya menyarankan untuk mencadangkan iPhone terlebih dahulu sebelum kita melakukan update iOS Untuk mencadangkannya bisa di klik disini Atau bisa lihat di video saya yang sebelumnya Linknya saya akan taruh di sudut kanan atas Jika kita sudah mencadangkan atau membackup data-data kita Baru disini kita akan melakukan update iOS ke iOS 14.1 Disini kita tekan pada menu perbarui disini Kita klik disini ada konfirmasi iTunes akan memperbarui iPhone anda ke iOS 14.1 Dan akan memverifikasi pembaruan dengan Apple Disini kita tekan saja perbarui Kemudian disini ada log tentang iOS 14.1 Yang berisi perbaikan-perbaikan dan fitur-fitur baru yang ditambahkan ke iOS 14.1 Ada banyak Ini juga bisa kita abaikan Langsung saja kita tekan berikutnya Kemudian akan ada time and condition Disini kita setuju Kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan kode sandi di iPhone kita Untuk melanjutkan pembaruan iOS ini Kita masukkan kode sandi kita di iPhone Jika sudah kita masukkan pin dari iPhone kita tadi Selanjutnya iTunes akan mengunduh otomatis pembaruan dari iOS 14.1 tadi Pastikan sinyal internet kita stabil Agar proses pengunduhan iOS 14.1 tidak mengalami masalah nantinya Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai Nah disini proses pengunduhannya sudah selesai Filenya sedang diproses Dan disini kita lihat Ada progres berjalan disini untuk mengambil perangkat lunak Disini proses untuk update iOSnya sudah dimulai Ini masih dalam tahap persiapan sebelum update dilakukan oleh iTunes Kita tunggu saja sampai progresinya selesai Kemudian disini kita lihat Ada proses backup Yang otomatis dilakukan oleh iTunes Sebelum kita mengupdate iOS 14 Jadi disini kita cukup menunggu saja Sampai proses pencadangannya selesai Kemudian untuk melanjutkan pembaruan Dan disini kita diminta untuk memasukkan kode sandi dari iPhone kita Kita masukkan kode sandi atau pinnya di iPhone Kemudian iTunes akan memproses untuk Proses pembaruan dari update iOS 14 Kemudian kita tunggu Jika prosesnya berjalan dengan lancar Maka nanti iPhone kita akan menampilkan logo Apple Dan mengalami beberapa kali restart Dan juga nantinya di layar iPhone kita Akan terdapat bar progres dari proses update iPhone kita Selanjutnya kita tinggal menunggu sampai update-nya selesai Disini nampak progresnya sudah berjalan Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai Nah disini proses update dari iOS 14.1 kita sudah selesai Kemudian iPhone kita akan otomatis merestar ulang Dan nantinya setelah di restart ulang Kita bisa mengatur atau men setup iPhone kita Proses resternya agak lama Jadi kita tidak perlu khawatir Kita hanya perlu menunggu sampai prosesnya selesai Jika seandainya ketika proses update iOS 14.1 ini Dapat error dengan nomor error 4000 Kita harus merestar komputer atau laptop yang kita gunakan Untuk mengupdate menggunakan iTunes Kemudian ketika kita ingin masuk ke iTunes Jangan lupa kita buka iTunes-nya dengan akses dari administrator Atau kita klik kanan Kemudian kita pilih run as administrator Demikian video kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk menonton video-video saya yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe